Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, Siti Nurbaya di Persemayan Mentawir, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Kamis, 2 November 2023, menerima 100 CEO, diorganisasikan oleh Kompas. 100 CEO melakukan observasi persemayan, dan menerima penjelasan sejumlah hal terkait persemayan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Menteri LHK sangat menghargai pengaturan agenda ini oleh Kompas. Di lapangan, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa, Pemerintah tengah berupaya membangun kawasan IKN sebagai Forest City dan Kalimantan yang hijau secara luas. Upaya tersebut dimulai dengan membangun persemayan yang mampu menyediakan bibit pohon dalam jumlah besar. Di mana persemayan mentawir ini mampu memproduksi bibit dengan kapasitas 15 juta hingga 16 juta bibit per tahunnya, berbagai jenis bibit tanaman yang ada di persemayan mentawir disiapkan untuk nantinya ditanam di kawasan IKN. Selain itu, bibit-bibit tersebut juga akan didistribusikan ke seluruh wilayah Kalimantan sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan melalui penanaman penghijauan dengan dukungan suplai bibit tanaman dari persemayan mentawir. IKN nantinya akan menjadi ibu kota baru. Yang lebih hijau, begitu juga dengan Kalimantan secara luas. Intinya untuk mengembalikan hutan hujan Tropika Borneo. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!